Sekilas aktivitas mengaji ini tidak berbeda dari pengajian pada umumnya. Para santri mengaji dengan dibimbing oleh seorang ustad. Namun jika kita cermati, ternyata ada yang unik dari pengajian di pondok pesantren Al-Ashriyah, Nurul Iman, di Parung Bogor, Jawa Barat ini. Ya, para santri bukan membaca Al-Quran yang tercetak di kertas, melainkan Al-Quran berukuran sangat besar, bahkan disebut sebagai salah satu Al-Quran terberat di dunia. Al-Quran unik ini dicetak secara khusus pada lempengan-lempengan aluminium. Nah, pada umumnya itu besar Al-Quran kan seperti ini. Namun di belakang saya ini terdapat Al-Quran terberat di dunia. Kenapa bisa dibilang terberat? Karena Al-Quran ini dibuat menggunakan besi aluminium. Dan diperkirakan satu besi aluminium ini, satu lembarannya mencapai sekitar 4 kg. Dan kalau di total jumlah lembarannya ini sendiri ada 306. Jadi kalau di total keseluruhan itu beratnya mencapai 1,2 ton. Proses pembuatan Al-Quran ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Dimulai pada tahun 1985. Saat itu Al-Marhum Habib Sagaf beserta 8 temannya secara gigih terus berkarya hingga terciptalah Al-Quran terberat di dunia ini pada tahun 1990. Jadi Al-Quran yang berada di pondok pesantren al-alat sirihanurul iman ini Al-Quran termasuk Al-Quran yang terberat di dunia. Dan lebih uniknya kita bisa mengatakan kenapa terberat? Karena terbuat dari besi aluminium. Dan di situ yang membuat, yang menggagas sendiri 9 ulama di pulau Jawa ini. Tidak hanya menjadi ciri khas pesantren saja. Saat ini Al-Quran yang terbuat dari aluminium ini juga membuat pesantren Al-Asriyah Nurul Iman terkenal hingga ke penjuru dunia. Dengan adanya Al-Quran yang berbentuk unik ini, para santri juga mengaku bangga dan semakin termotivasi untuk lebih mendalami kandungan kitab suci umat Islam ini. Dengan adanya Al-Quran terberat ini, anak-anak yang belajar di pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman ini lebih tergugah untuk memahami dan belajar ilmu tajwidnya. Jadi ya, selain itu memang Al-Quran terberat ini dibikin untuk menjadi ciri khas pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang didirikan oleh beliau. Selain Al-Quran terberat di dunia, di pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman ini kita juga bisa melihat sejumlah koleksi Al-Quran istimewa lainnya. Salah satunya, Al-Quran yang ditulis tangan di atas pelepah pisang ini. Diperkirakan, Al-Quran yang berasal dari Moro, Filipina ini sudah berumur satu abad. Banyaknya Al-Quran di dalam pondok pesantren ini memang merupakan wujud kecintaan dari guru besar terhadap Al-Quran. Dan selain ia membuat Al-Quran terberat di dunia, ia juga mengoneksi sekitar 8 Al-Quran yang ukuran cukup besar. Dan yang unik adalah Al-Quran-Al-Quran ini dibuat dari pelepah pisang. Dan tulisannya sendiri ditulis oleh Putra Sunan Bonang dan al-Quran ini dikirim dari Moro, Filipina ke pesantren ini. Nah, jika Anda tertarik untuk belajar mengaji atau sekedar ingin melihat berbagai macam Al-Quran yang ada di sini, Anda dapat langsung datang ke pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang terletak di parung Bogor, Jawa Barat. Dimas Praditya, Bogor, Jawa Barat.